DPRD Kabupaten Ciamis menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda pengucapan sumpah pengganti antar waktu Wakil Ketua DPRD yang sebelumnya diduduki Heri Ravni Kotari, kini digantikan oleh Pimpin Arief Apilin di sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Pelantikan berlangsung di Ruang Tumenggung Wiradi Kusumah DPRD Ciamis pada Kamis 31 Agustus. Rapat paripurna istimewa kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Dede Herli dan Sokbuan Ismail. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Periangan, Aisani Nur Aini. Silahkan rekan, Aisani. Baik, terima kasih selamat sore, Mei, dan juga Tribuners. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ciamis menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis yang sebelumnya diduduki oleh Heri Ravnik Kotari, kini digantikan oleh Pimpin Arief Apilin di sisa masa jabatan 2019-2024. Hal tersebut dilakukan karena Heri Ravnik Kotari telah berpindah partai dari Gerindra ke Nasdem. Pelantikan tersebut digelar di Aula Tumenggung Wiradi Kusumah, gedung DPRD Kabupaten Ciamis pada hari Kamis 31 Agustus 2023 kemarin. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Dede Herli, dan Sopwan Ismail. Pipin diambil sumpahnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis garis miring kep garis miring 762 garis miring 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis. Adapun untuk proses pengambilan ataupun pengucapan sumpah yang dilakukan oleh Pimpin Arief Apilin tersebut berlangsung khidmat meskipun sempat ada ucapan sumpah yang terlewat karena sang pengambil sumpah dari pihak pengadilan negeri Kabupaten Ciamis itu terlalu cepat mengucapkan kata-kata sumpah dan tidak ada jeda dalam memandunya. Sebenarnya bukan grogi ya, seharusnya kan ada jeda atau sekat di kata-kata sumpah itu tapi tadi si ibu mengambil sumpah terlalu cepat membacakan dan tidak ada jeda sehingga ada yang terlewat tapi kan sudah diulangi, jadi itu tidak merubah kedihidmatan pengambilan sumpah atau janji tersebut Ibu Pipin saat ditemui usai acara. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Ciamis, Wakil Bupati Ciamis, Unsur Vokil Pendidara Kabupaten Ciamis, dan juga seluruh SKPD beserta tamu undangan lainnya. Setelah pengucapan janji ataupun rapat paripurna itu selesai, para anggota Dewan yang lainnya menyalami Pipin dan memberikan selamat atas dilantiknya sehingga ia bisa menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis di sisa masa jabatan 2019-2024. Demikian, May, yang dapat saya laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rekan Aisani Nuraini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!